Orang mau masak, tapi gitu dibuka, ternyata anak kucingnya di dalamnya Seperti-seperti itu, jadi itu imajinasi di bawah alam sadar yang kita bentuk Supaya orang melakukan tindakan kriminal Jadi jangan deh ya Hai cat lover, sudah lihat video di sebelah Nah, disini kadang-kadang kita sebagai manusia biasa Memang tempatnya salah dan dosa ya Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu suatu kesalahan Nah, video di sebelah itu mungkin lihatnya bercanda Bikin menunjukkan main happy Ya, mungkin dia mau bermain happy sama anak bulunya Tapi, di luar itu banyak orang akan menilai Dan di luar alam sadar, para psikopat menjadi terimajinasi Untuk melakukan hal tindakan penganiayaan sama hewan-hewan Salah satunya kucing yang paling gampang dijumpai di sekitar lingkungan psikopat Ataupun kucing juga makhluk yang rentan mendapatkan kriminal Ataupun kucing paling gampang untuk ditangkap dibandingkan hewan-hewan yang lain Nah, video tersebut secara nggak langsung juga mengajarkan betapa asiknya untuk bermain Jadi secara nggak langsung video di sebelah itu mengajarkan betapa asiknya Kalau *** ataupun bermain tusuk-mentusuk sama kucing Nah, para psikopat itu sekarang-kadang dia tidak terpikir apa yang harus di***k dia Gitu kan Tapi dengan adanya video-video yang kita anggap lucu-lucuan, unik-unikan Ternyata itu memicu untuk terjadinya kriminalitas kepada anak-anak bulu kita Makanya lebih pintar dan lebih smartlah untuk bermain sama anak-anak bulu kita Nah, perhatikan seluruh video dan posting Ratu Entok bersama dengan anak bulu Tidak ada yang memicu untuk terjadinya kriminalitas Karena apa, kadang-kadang para psikopat itu muncul dari apa ya Dia mau melakukan sesuatu itu dari postingan kita Makanya para cat-lover lebih pintar-pintar untuk memberikan main-mainan sama apa ya postingan kita Ya, kalau kita mau mengajak orang bermain Karena aku juga lihat Viti yang membuat burger Tapi ternyata anak kucing di tengahnya Ya, ditaruh salat, roti, anak kucing, salat, baru daging-dagingan Baru seolah-olah amnyam-nyam-nyam-nyam Nah, baru ada lagi nih orang mau masak Tapi gitu dibuka ternyata anak kucing yang di dalamnya Nah, seperti-seperti itu Jadi, itu imajinasi di bawah alam sadar yang kita bentuk Supaya orang melakukan tindakan kriminal Jadi jangan deh ya Yang berhubungan dengan hewan bernyawa Yang berhubungan sama nyawa ataupun hewan Jangan deh dibawa jadi lucun-lucun yang seharusnya itu tidak dibuat sama cat-lover-cat-lover ya Untuk dimasak, digoreng, diburgerkan Ataupun ditusuk-tusuk ya Ataupun tindakan-tindakan asusila tapi memakai hewan kucing Jadi disitu sebenarnya banyak cat-lover juga mengajarkan kepada psikopat Supaya meng***** anak-anak bulu kita Jadi lebih pintar untuk membuat kontennya Ya